Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Ya sahabat keluarga muslimin kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Rujy Ardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Dengan narasumber kita yang sudah sangat pake keilmuannya insya Allah ya Seperti biasa saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan ya Namun sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Halo Ustadz Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini sahabat keluarga muslim Semoga senantiasa dalam keadaan saya Rulaf Yad Dan buat teman-teman yang sedang berjuang ya Atau ingin resolusi di nanti di 2023 mungkin Dimudahkan perubahan-perubahan yang positif Baik itu urusan dunia Dan terutama urusan akhirat ya teman-teman ya Ibadah Ya seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Pululi Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penanggangan mas Silahkan tanyakan langsung Baik untuk pertanyaan pertama Kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apa hukum bersiul? Mohon pencerahannya Ustadz Hukum bersiul disini Dikatakan Dalam beberapa asar Dikatakan Bagaimana Ada siul yang dilarang Apabila Dia bercampur kepada ibadah Dan ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang jahili ya Ketika bagaimana Mereka beribadah dengan bertepuk tangan Dan bersiul Maka ketika kita mengikuti siulan-siulan Yang terindikasi kepada ibadah-ibadah agama tertentu Maka dikatakan ini jatuhnya mutlak haram Sementara sebagian mengatakan makruh Para ulama mengatakan bahwasannya hukum bersiul makruh Apabila dia hanya menyerupai orang-orang jahili ya Pada zaman Rasulullah SAW Bukan dari bentuk ibadah Akan tetapi bagian dari kebiasaan yang mereka lakukan Kemudian kita mengikutinya Dan kemudian ketiga kata para ulama adalah perkara yang mubah Apabila dibutuhkan Contohnya kita ingin manggil seseorang Kita panggil Dia tidak menoleh misalnya Karena suaranya yang pelan Ketika kita memanggilnya misalnya Tapi gitu kita siul dengan suara kuat Dan dia melihat Maka secara hukum dikatakan boleh Akan tetapi kata para ulama Dalam beberapa patawa dikatakan Bahwasannya Mestinya si Yogyanya seorang muslim Ketika tidak ada kebutuhan untuk meninggalkan siul Allah ta'ala muslim Iya syukran jajakallah khairan Ustadz muslim atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah Nah teman-teman bersiul ini Apa ya Ini bukan suara dari mulut Biasanya ini memang sering juga ya Banyak dilakukan oleh Teman-teman Namun dalam hal ini Ada beberapa catatan Disampaikan oleh Ustadz muslim Ini bersiul ini dilarang Apabila Ini sebagai Apa namanya Terindikasi untuk Mengarah pada hal-hal yang ibadah gitu ya Nah ini mutlak haram teman-teman Kalau seandainya ini Bersiul ini memang untuk ibadah Kemudian ada juga Dia bisa jadi makru Apabila Ini memang Bertujuan untuk menyerupai Kaum jahiliah Nah Kemudian yang ketiga tadi Ini mubah Boleh Tapi ini hanya saat-saat Yang diperlukan saja Misalnya tadi Seperti ini Sampai oleh Ustadz muslim ya Misalkan kita memanggil Teman kita Atau saudara kita Dia tidak dengar Kemudian dengan Bersiul Dia jadi Reflek Atau Lebih kuat Suara kita untuk memanggilnya Maka Diperbolehkan Namun Ada Yang lebih baik lagi Kata Disampaikan oleh Ustadz muslim tadi Bahwasannya seorang muslim Itu lebih baik Tidak Tidak untuk Bersiul Teman-teman Semoga terserahkan Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Cuaca sedang hujan Bolehkah sholat berjamaah Mengikuti imam masjid Dari rumah Kebetulan rumah Dekat dengan masjid Sehingga suara imam Kedengaran jelas Dari masjid Sahabat kuragam muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Ya tadi kita sudah Membahas satu pertanyaan Bersama dengan Ustadz muslim Terkait tentang Bersiul Nah buat teman-teman Yang ketinggalan Jangan khawatir Teman-teman bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Untuk segmen yang pertama tadi Nah teman-teman juga bisa saksikan Untuk episode-episode sebelumnya Ya itu tetap di channel youtube Salam Televisi Di pertanyaan kedua ini Kita akan membahas tentang Soal berjamaah ya Soal berjamaah Namun soal berjamaah yang bagaimana Ya seperti itu Untuk detailnya nanti akan saya bacakan Seperti biasa Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik untuk pertanyaan yang kedua ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Cuaca sedang hujan Bolehkah Salat berjamaah Mengikuti Imam masjid Dari rumah Kebetulan rumah Dekat dengan masjid Sehingga suara imam Kedengaran jelas Dari masjid Mohon pencerahnya Ustadz Rumah yang dekat dengan masjid Lalu tidak ke masjid Kenapa? Karena yang bisa berjamaah sendiri di rumah Karena suara imam jelas Jaraknya juga dekat Maka kata para ulama Tidak boleh Hukum solat di rumah Mengikuti imam tidak sah Tidak sah Kecuali Kecuali memang Staffnya itu bersambung Bersambung Sehingga sampai di depan rumah kita Bahkan sampai ke rumah kita Umpamanya Nah itu boleh Tetapnya bersambung Dan ini juga senada Sebagaimana pernyataan Apa namanya ini Ulama di Lejenah Daimah Komite Fatwa Komite Tetap Fatwa di Saudi Bahwa Lejenah Daimah juga ditanyakan Tentang hal yang serupa Apakah boleh Seorang yang Solat Dari rumahnya sendiri Dengan mengikuti imam Karena Qadarullah Rumahnya sangat dekat dengan masjid Maka mereka mengatakan Tidak sah solat yang seperti ini Kecuali mereka mempertegas lagi Bahwa memang Staffnya itu panjang Bersambung Itu gak ada masalah Staffnya sambung Bersambung 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 Sampai nanti ke Dekat rumah orang yang Orang yang ingin solat dari rumah tadi Sampai bahkan sampai ke rumahnya Tapi kalau Hanya pertimbangan dekat Hanya pertimbangan Apa namanya Suara imam jelas Mungkin karena Apa ya Pengarah suaranya Didekatkan ke rumahnya Maka ini gak jadi alasan Tidak menjadi alasan pembolehan Bahwa orang yang Dari rumah itu Boleh mengikuti Si imam yang Tolat berjamaah di masjid Lalu dia mengklaim dirinya Ikut berjamaah Gak boleh Harus keluar ke masjid Ya Meskipun mungkin jaraknya Dengan imam nanti panjang Kan Staffnya panjang itu Tapi itu bersambung terus Staffnya gitu kan Staff 1 Staff 2 Staff 3 Staff 4 5 6 Sampai di belakang Ya Walaupun dia jauh dari jaraknya Gak apa-apa Jadi bagaimana Kalau saya di rumahnya Betul-betul memang Pas di belakang masjid Dan itu Staffnya bersambung Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi Maksud bahwa Dipastikan Bukan hanya bermodalkan Tadi itu Bermodalkan Suara imam jelas Kemudian juga dekat Bukan itu modalnya Modalnya adalah Pastikan kita memang Ikut terlibat di dalam Staff Staff itu dan itu Bersambung Ya Kalau memang bersambung Sampai ke rumah kita Gak ada masalah Tapi kalau memang enggak Walaupun jaraknya dekat Kita wajib untuk Hadir Dan Turun langsung Untuk Sholat di Staff-saff Di belakang imam Jadi tidak boleh Tidak boleh kita Sholat sendiri Di rumah Dengan alasan itu tadi Karena dekat Karena suara jelas Tidak dianggap Sah Sholat yang demikian Wallahu ta'ala A'lam Iya Syekran jazakallah Khairan Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman ini Ternyata tidak bisa ya Teman-teman sekalipun Memang masjid Suara imam Menggunakan speaker Misalnya Terdengar dari rumah kita Atau mungkin dari Rumah Yang memang Kita dengar lah Pokoknya dari jarak Yang cukup jauh Kita masih terdengar Ini tetap tidak bisa Kita Ikut berjamaah Dengan mengganti Suara imam tersebut Kecuali Tadi catatannya adalah Kecuali Safnya itu Saf dari masjid tersebut Itu sampai ke Depan rumah kita Ya Jadi Safnya dari masjid Mungkin memang Masya Allah Jemaah-jabahnya Sampai keluar Dan safnya itu Memang sampai Depan rumah kita Itu boleh Namun Kalau seandainya Dengan Walaupun Sekalipun Kondisi cuaca hujan Ini tidak Dibenarkan Dan tidak bisa Kita berjamaah Kepada imam Yang memang Beda antara rumah kita Dan masjid Seperti itu Teman-teman Semoga terserahkan Buah sahabat yang bertanya Dan Menjawab Kebimbangan Dan kebingungan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Bolehkah memberikan Nama anak Dari bahasa asing Yang artinya Juga diperhatikan Dan memiliki Makna yang baik Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah Mendengarkan Jawaban Dari dua pertanyaan Yang disampaikan oleh Ustaz muslim Dan Ustaz rasyid Terkait Hukum bersiul Dan sholat berjamaah Dari rumah Sholat berjamaah Ngikut imam dari rumah Nah buat teman-teman Yang ketinggalan Jawaban dari segmen Pertama dan kedua tadi Teman-teman bisa Saksikan di channel Youtube Salam televisi Nanti ya Nah di segmen Ketiga ini Kita akan membahas Tentang Nama ya Nama anak Nah nama anak Yang ini Memberi nama anak Ini cukup Krusial Atau cukup penting Ketika memberikan Nama anak Namun sebelum Saya bacakan Detail pertanyaannya Saya ingin Mengajak kembali Untuk terus Berdonasi ke salam TV peduli Agar kami bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin Mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-4-6 Apabila antum Semuanya memiliki Pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari Sudut penang Agama Silahkan tanyakan langsung Baik Segment yang ketiga ini Kita akan coba Hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustadz Bolehkah memberikan Nama anak Dari bahasa asing Yang artinya Juga diperhatikan Dan memiliki Makna yang baik Mohon pencerahan Dan nasihatnya Ustadz Pemirsa yang berbahagia Rahimani Warahmatullahi Orang tua Yang memiliki Kewajiban Ketika anaknya Baru lahir Ialah memberi nama Memberi nama Bahkan disebutkan Nabi Sallallahu alaihi wasalam Perintahkan Kepada orang tua Ketika anaknya itu Lahir Pada hari ketujuhnya Memotong hewan Akikah Kambing Kalau laki-laki Dua ekor Kalau perempuan Satu ekor Kalau gak mampu Mempamai dua ekor Maka satu pun Gak ada masalah Kemudian juga Berkewajiban Untuk memotong Rambutnya Termasuk juga Memberikan nama Dan Nabi Sallallahu alaihi wasalam Memberitahkan Para orang tua Memberikan nama-nama Yang baik Kepada anak-anak mereka Dengan harapan Ya anak tersebut Dapat Mendapatkan Kebaikan daripada Namanya Seperti umpamanya Nama Nabi Muhammad Dengan harapan Bisa mengikuti Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasalam Atau nama para sahabat Bisa seperti para sahabat Ini gak masalah Ataupun dengan Nama-nama bahasa Arab Yang memiliki makna Seperti soleh Ya seperti nama-nama Yang baik dengan harapan Dia memiliki Sifat-sifat yang mulia tersebut Nah sekarang Pertanyaannya Bagaimana Kalau kita menggunakan Dengan bahasa asing Atau nama-nama barat Kalau kita menggunakan Nama-nama barat Karena tujuan Mencontoh dan meniru Orang-orang non-muslim Karena mungkin dia artis Empamanya Dikasilah nama tersebut Kepada anaknya Dan dia non-muslim Ya Si artis ini Maka hukumnya haram Tidak boleh kita itu Ya Memberi nama Kepada anak kita Dengan niat Ataupun karena Dia alasan Ya mencontoh Orang non-muslim Itu gak boleh Tapi kalau memang Nama-nama tersebut Dari bahasanya Dan umum digunakan Dan umum digunakan Ya Maka tidak ada masalah Ya Tapi langkah baiknya Sebenarnya Nama tersebut Kita berikan kepada Si anak Nama yang mudah Untuk diucapkan Dan mudah Untuk diingat Kemudian juga Memiliki makna yang baik Dan tidak Yang mengandung Unsur maksiat Kepada Ya Ataupun Yang berdampak Kepada anak-anak kita Karena nama-nama Yang kita berikan Kepada mereka Masih banyak Nama-nama Islam Ya Seperti nama-namanya Para sahabat Ya Kemudian nama-namanya Para nabi Ataupun nama-nama Dari bahasa Arab Yang mengandung Ya Doa Umpamanya Atau boleh juga Ya Menggunakan bahasa Indonesia Nama-nama tersebut Yang mengandung Doa Silahkan Ya Umpamanya orang Memberikan nama anaknya Perdamaian Ya kan banyak Seperti itu Atau memberikan nama anaknya Dengan nama-nama bahasa Ya Indonesia Ya Dengan tujuan Mendapatkan Keutamaannya Ataupun doa Gak ada masalah Ya Yang intinya adalah Seorang Anak Dia memiliki hak Untuk mendapatkan Nama-nama yang baik Dan orang tua Berkewajiban Memberikan kepada mereka Nama-nama yang Baik Ya bukan nama-nama Dan juga Perlu diperhatikan Meniru orang-orang Non-Muslim Ya karena senang Dan juga karena Nge-pens Sama mereka Ya kepada Orang-orang Korea Karena dia suka Menonton drakor Drama Korea Ataupun karena Dia suka dengan Orang-orang non-Muslim Dari kalangan barat Dan semisalnya Kemudian dia kasih nama Kepada anak Dengan nama mereka Ini dalam agama kita Tidak dibulihkan Ini yang kita khawatirkan Maka berlah nama yang Bagus dan baik Dan kalau bisa Mencontoh nama-nama Orang yang soleh Seperti para sahabat Seperti para Ulama kita Dan ini banyak sekali Wallahu ta'ala Iya Syukuran Jazakallah Khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Terkait nama anak Teman-temannya Memang banyak sekali Orang tua Yang Sangat matang sekali Memikirkan nama anak Bahkan Ada yang memang Sekedarnya aja Memberikan nama Nah ini Pertanyaan yang bagus Dimana kita memang Harus memperhatikan Betul Nama anak Kita Itu nanti Akan diberikan Namanya apa Dan maknanya Bagaimana Tadi disampaikan oleh Ustaz Zulham Bahwasannya Kita tidak boleh Memberikan nama anak itu Jika Karena mencontoh Non-muslim Misalnya ada seorang tokoh Kita terinspirasi darinya Tapi dia tokohnya itu Non-muslim Nah ini gak boleh Teman-teman Kalau kita Memberikan namanya Karena dia Seorang non-muslim Kemudian yang kedua tadi Yang saya Catat adalah Bahwasannya Paling tidak Namanya itu Miliki makna yang baik Bukan paling tidak Memang harus Memiliki makna yang baik Dan tidak ada Mengandung unsur Unsur maksiatnya Ya Nama yang ada Unsur maksiat gimana ya Ya pokoknya gak boleh lah Ada nama unsur maksiat ya Dan Dan maknanya itu Harus baik Nah dianjurkan Mudah diingat Dan Mengandung doa Teman-teman Jadi memang Banyak Nama-nama Apalagi di Indonesia Khususnya itu Nama-nama Yang unik Dan memiliki Makna yang baik Tidak ada Salahnya Untuk Kita gunakan Yang memang Mengandung doa Nah tadi Juga dianjurkan oleh Sardzulham Menggunakan Nama para sahabat Nama-nama Yang memang Sudah Kita tahu Bagaimana Risalahnya Dan Boleh kita Contoh Atau kita terapkan Di anak-anak Cucu kita nanti Seperti itu Semoga Tercerahkan Buat sahabat-sahabat Yang bertanya Dan Semoga Anak-anak kita Keturunan-keturunan kita Menjadi anak-anak yang Soleh dan soleha Amin Ya Rabbal Alami Tidak terasa kita sudah Pujung episode 84 Namun Sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila Antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut Pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan Da'a kafratum majelis Subhanakullohumma Wihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton